Gak pake buff, Iwan masih bisa kill empat, ini emang ini. Istimewa, Iwan, Iwan. Anak, Iwan, anak emak dari Pontini, Iwan, mah. Sadis, sadis banget. Nah, dengan band-nya Xpork, RRQ Hoek City, lihat dari offlaner-nya juga semakin berkurang. Mereka baru punya Uranus. Apa offlaner satu lagi yang bisa mereka dapatkan? Offlaner satu lagi yang mereka bisa dapatkan, Thamus. Enggak, 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 mereka enggak main Thamus. So, lihat band-Dragon-nya main Smralda. Mereka main Chow. Mereka main Chow. Enggak dong, Bude. Allah, aku salah fokus. Mereka udah punya Rufy. Aku lagi ngomong ala RQ Ho si. Oh ya, maaf. Ya, ya kan, double gagal fokus. Kamu lagi mikirin siapa, OG? Mikirin besok lari-lari ya? Enggak, aku kalau itu enggak takut. Mikirin dia yang jauh di sana. Ah, slide. Iya. Iya, dan langsung ada UFest Legends. Harus mengamankan satu buah sightlinernya. Mungkin Chow. Enggak dong, enggak bisa. Kalau Chow berarti Albert-nya pakai Chow. Karena ini takutnya hyper carry. Tapi ini enggak bakal hyper carry. Enggak, RRQ Ho si bakal ngelamanin satu core lagi, satu tambahan. Karena link mereka udah ke counter dengan Dany Chow Head. Ada Ruby juga, Dany Smeral. Banyak banget sih dari UFest Legends. Mereka butuh satu core lagi. Itu jadi pertambahan. Bener juga ini salah satu core yang luar biasa. Untuk RRQ diamankan. EVOS Legends pinter banget ya. Emang dengan adanya coach. Dengan adanya analis. Wah, aku enggak sampai ke situ sih. Tapi karena emang bener. Link YSS-nya dari RRQ Hoshi. Itu udah combo maut. Itu udah kayak bagaikan KB. Ya kan? Dikombokan dengan Volva. Jadinya? Tidak ada lawan. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Gak ada lawan. Dan Valir-nya ini dari support-support EVOS Legends udah dihabisin. Hero apa yang akan diamankan oleh RRQ sih. Ketika gak ada Valir, gak ada Selena. Tapi kalau kita boleh ngeliat ya. Gak boleh. Fail itu juga damage banget. Apa? Damagenya gede banget fail. Terus ada juga Cecilion. Cecilion. Cecilion cakep banget. Lemon bakal nge-main Kak Dita lagi sih. Dia butuh boss damage besar. Kalau gak Kak Dita Kak Guranya keluar. Lihat. Kita bakal lihat. Kalau gak Kak Dita Kak Guranya keluar. Tapi kali ini dari EVOS Legends dia harus ngamain satu core-nya dulu nih. Hmm. Cukup berat. Tapi buat Lemon aku masih berpikir kalau dia pakai Faramis juga cakep juga sih. Faramisnya gak sekolah Bude. Hah? Oke. Bentar. Bentar. Ini kita masih bisa menunggu satu core lagi ternyata dari EVOS Legends. Mereka lebih pilih untuk parter proteksi. Terlebih dahulu. Aran Kyosius mengamankan dua hero terakhirnya. Gord. Wow. Lemon. Apakah bakal ada? Ini bahaya banget kalau misalnya itu. Skp ability nya gak ada dari Gord. Ya. Walaupun damage nya yang sangat besar. Tapi rupanya masih menimbang-nimbang dari Aran Kyosius. Si hero untuk Lemon pula. Yang belum terlihat. Aku penasaran ini sih. Mungkin dia ambil kari bisa untuk Esmeralda atau Cloud ya. Aku nungguin core nya sih. Soalnya Lemon ini terlalu banyak Bude untuk Bude tebak. Hero nya kebanyakan. Terlalu banyak. Tuh kan Eudora. Oi. Bentar. Bentar. Apa? Dia pake Lunox sebagai. Ini hyper carry nih. Hyper carry. Side nya Lunox sih ya. Hyper carry. Sin pake Lunox. Sin pake ini. Sin pake apa namanya. Pake Link. Sin pake Link. Menarik sekali. Profesor. Sin pake Link. Bukan Albert. Albert pake. Albert pake. Lunox. Serius. Kok. Aku so tau ya aku so tau. Iya. Coba tolong yang. Buat kalian naraki Kingdom. Komen di bawah. Siapa yang bakal pake Link nya. Apakah Albert. Apakah Sin. Oke tapi EVOS Legends. Hell Cut. Seperti yang sudah aku duga. Ini kalo misalkan aku bilang kan Bude inget gak. Pas sebelum mulai. Di mana aku udah bilang kalo ada Link nya diamankan. Ini. Dari tim EVOS bisa ngambil. Ke arah Hell Cut. Tapi ternyata. Albert tetap masih menjadi midlaner. Iya. Iya. Si Nia yang bakal pake Lunox di side. Soalnya Lunox side juga kuat sih. Kuat. Damage nya besar. Dia punya scalability pula. Counter juga dari Sumeralda. Sumeralda gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa dapetin shield nya. Maju dikit. Dicicil. Maju dikit. Dicicil. Rasanya kan gede. Gak akan sampai dia bisa ngepenuhin dari segi shield nya. Dan itulah dia 10 hero yang sudah dipilih oleh kedua tim. Menunjukkan bahwa full hero dari kedua tim memang gede banget. Dan itulah dia game ketiga dari Al Classico. Dan buat kalian Araki Kingdom. Ifos Family. Langsung aja. Hujani. Kita tembusin juga 250 ribu like kalau bisa ya. 300. 300. 250 ribu like kalau bisa. Dan jangan lupa juga. Follow para talent nya. KBGWP. Klara Sudah juga. Foxy Ansuka. Dan langsung aja. Kita bakal masuk ke match yang ketiga. Sorry. Game yang ketiga. Game penentuan. El Classico. Siapakah yang membawa titel kemenangan untuk kali ini. Araki Hoshi. Atau? Atau? Evos Legend. Dan semua yang sudah menuju ke tempatnya masing-masing di area top lane. Di gold lane. Ada Wan dan juga Pendragon. Alright. Dan tentunya Wan memilih untuk mendapatkan satu buah gold lane dulu. Entertainment bakal mengganggu bergerakan. Tapi di sini Albert bakal mendapatkan level 2 harusnya. Dan di cover oleh seorang Lemon dengan Eudora Putra Pentir. Sin bakal mengganggu bergerakan dari seorang Erekate. Sin ingin berbahaya. Rexy lihat. Menarik banget sih. Mbak Ajan bakal mengganggu ternyata. Red buffnya sudah hilang terlebih dahulu. Budi Bongstar. Ya seterus-terusan Unuf bergerak kali ini dari kedua tim. Pola permainan yang 2-21. Mau tajir duluan juga dari Wan yang mendapatkan gold. Cukup banyak di area gold lane. Setelah itu karena red buff. Tapi yang Seven gak mau kasih. Diem gitu aja. Maju. Kayaknya dikeluarkan semuanya sekarat dari Vos Legend. Nah lihat Wan nya ter-reset buffnya. Ini sebuah bencana untuk Wan. Bencana kecil kenapa? Karena lihat Albert sudah punya blue buff di sini. Pergerakan yang luar biasa menuju ke arah blue buff dari seorang Wan. Langsung ada satu mod deviant sword. Diamankan. Level zombie karena belaka. First round dan lihat. Dua player hilang. Burungnya hampir tersunat. Dan juga blue buffnya diamankan oleh seorang Albert. Yes. Ini kehilangan yang sangat banyak dari Evos Legend. Core mereka. Ter-finish. Hilang. Dan sekarang main dragon di area atas. Mau coba untuk men-defense dari red buffnya. Begitu low. SP1 baru terakhir. Masih sempat ngedance. Dan dia berbalik. Pulang. Dan meninggalkan di area belakang. Ada Bajan yang mencoba untuk men-take around Vint. Tapi tidak cukup. Revitalize sudah dipop up. Terlalu keras dari seorang Vint. Dan ini dari tim Evos Legends. Mereka sudah kalah tempo. Mereka cuma butuh momentum. Kalau mereka masih mau paksa main seperti biasa. Mereka bakal kalah. Kenapa? Lihat One nya belum level 4. One yang gak dikasih main. Dua buff pun. Dia tak punya. Udah menisah kedua bodi monster. Iya Zen A. Di area atas. Auror Q Hoshi. Juga lagi ngepet. Ia ngedapetin gold shield nya banyak banget. Dan bakal tajir tentunya dari arah atas. Menuju area red buff yang belum diambil ambil. Di depan sekarang dalam bahaya. Dan dua kali berseru-seru semua. Harus tumbang. Gak bisa diselamatkan teman-teman. Terlalu terlalu terlambat. Walaupun ada 3 member yang sudah bersiap. Falling Starmen dikeluarkan oleh Pendragon. R7. Mau coba kabur kemana. Cyclean A nya gak ada. Tapi Finn hadir. Menyelamatkan R7. Counter attack dilakukan oleh Arar Q Z. Pendragon yang kali ini dalam bahaya. Dibalikan keadaannya dan lihat. Finn save the day. Finn menyelamatkan R7 kali ini. Dan disana malah Pendragon yang harus jadi naga. Tidak buntung. Dan sedangkan itu di arah mid. Albert masih coba berani. Ngambil satu buah jungle dari EVOS Legends. Bayangkan udah berbeda 2.000 menit. Yang ketiga 4-0. Didapatkan EVOS Legends. Ini bencana untuk EVOS Legends. Pastinya karena yang terus-terusan di pick off adalah one. Dua kali berturut-turut. Mau ngamanin Red Buff aja gak jadi-jadi. Ini Red Buff nya udah sampai muncul lagi. Dan di arah atas. Pendragon berhasil di pick off. Dengan datangnya Lemon damage yang begitu sakit. Kagetan banget bahkan dia sampai commit dengan adanya flicker. Budemoktar lihat. Lemon takutra petir. Balik lagi. Petir bukan. Sembarang petir dari seorang Lemon sedang itu di arah bottom lane. RKT memberikan damage terhadap seorang R7. Dan Blue Buff nya bakal coba dihajar kali ini. Orang udah ada Finn. Tapi ternyata Pendragon di depan sana. Sama dengan reaksi. Membantu seorang wandernya harusnya diamankan dengan adanya Red Revolution. Oh ho ho. E-Position begitu. Impit dari segala lane nya di jungle pun mereka merasa sudah aman. Dan sekarang kita ngeliat. Dari Turtle camp yang bayi mandiri sudah diamankan oleh LRQ. Semakin menanjang. Tapi dari A tengah. David Reskid dikeluarkan oleh Reksi. Kemudian damage ini sebegitu besar. David Reskid gak bisa mematkan dirinya. Reksi. Finn pun ditumbangkan. Tapi Auburn muncul dengan adanya tempat saya. Dan Dark Level dikeluarkan hanya untuk melamatkan dari E-Position. Mau pulang. Gak mau perang. Mereka belum siap. Belum cukup resource untuk bertarung melawan Arkyosi. Lihat Albert di arah depan sana. Mendapatkan suara Reksi. Tapi ternyata masih ada Flicker. Sedangkan Dark Level. Pas banget. Karena gelap dan gak kedengeran apa-apa. Membuat Wan berhasil kabur. Wan anak mani dari Ponti. Bener-bener dischat down pergerakannya. Gak bisa dikasih main. Dan Wan masih level 5. Albert level 8. Tiga level. Budemong Star. Begitu jauh perbedaan. Bahkan gak cuma itu dari segi turret. Dari segi objektif Arkyosi. Ngedapetin turtle. Ngedapetin turret di area top lane. Dan perbedaan network pun sampai ke tiga ribu. Jadi at least ada satu dua item di release seperti ini. Perbedaannya dari kedua tim. Dan Fan Dragon lagi dan lagi. Terpanis oleh tim Arkyosi. Dan lihat Reksi. Bangun coba dilepar. Tempat top lane ke arah belakang. Dan Albert lihat tangannya. Terlalu cepat. Baja menyelamatkan Reksi. Tapi ini udah owning di tiga lane yang berbeda. Bahkan EVOS Legends belum berhasil mendapatkan turret satu pun. Dari tim Arkyosi. Tapi di sisi lain. Albert ini lihat. Ling adalah. Ha? Ling paling sering digunakan oleh si bayi alien RRG Albert. Sedangkan itu. Oh my god. Petir bukan sembarang. Petir dari Lemon. Menumbahkan Reksi dengan Ethan. Dan Evan dikeluarkan. Dan lihat semua damage diterima oleh seorang VDAD. Masih ada scene. Siapa memberikan damage. Baja disana. Udah ada satu bah. Order release yang sudah dikeluarkan. Sakit banget. Order release yang dikeluarkan oleh Lemon juga sekarang. Mulai mengisar-ngisar Pendragon. Mau kabur kemana. Mau pulang kemana. Petir bukan sembarang petir. Double kill pada Monster. Wow. Dan gak hanya itu. Sekarang R7 ini mengganggu-ganggu Blue buff dari EVOS Legends. Reksi berusaha sekolah naga untuk mendefense dengan adanya. Iya. Feather Astrack. Tapi akhirnya Blue buff. Ini. Oh my god. Scene langsung masuk dengan Darkening nya. Berani banget. Itu. Loon Lux gak sekolah. Loon Lux lo nongmoy dilakukan. Tapi ternyata di arah top lane sana. Fit bakal terima damage dengan cukup banyak. Wan Anak Mada di poti. Lato ada dan Tevas menjemputu kabur. Dikejar oleh seorang Air Devil. Tempat sampai ke arah belakang. Tempat sampai ke arah belakang. Tempat sampai dengan Dragon. Tapi ditujuan dalam Bajan. Dan lihat. Petir bukan sembarang petir lagi. Tapi Fender Astrack menghujung. Jatuh seorang Air 7. Air 7 harus down. Dan para pemain dari tim EVOS Legends harus mundur. Kali ini 5 versus 4. Siap. Arah Qhoshi yang sepertinya harus mundur. Karena EVOS Legends. Mereka akan melakukan sesuatu. Ketika Arah Qhoshi berperang. Mereka benar-benar kepencar. Gak tau mana yang harus difokuskan. Ngebuat EVOS Legends semakin enak. Mereka mau coba untuk kejar-kejar Bajan. Tapi Bajan masih bisa selamat dengan dari Flicker. Dia punya escape mechanism yang sangat kuat juga. Dia punya jackson segala macam yang dikeluarkan. Dan akhirnya EVOS Legends gak terpik off sama sekali. Ya benar banget. Dan Albert ternyata benar-benar well farmed. Lihat dengan 4 ribu network. Tapi ternyata. Dibalik susahnya Wan. Dibalik struggle-nya seorang Wan anak emak dari Pontini. Dia tidak terlalu berbeda jauh lho Bude. Lihat. Dia 3 ribu. Masih dapetin 1 buah. Tartal harusnya diamankan Wan. Udah ada 1 buah retribution. Tapi ternyata EREK Team masih mengamankan. Wan datang harus harus kabut. Albert disana. Mencoba dikejar. Langsung jemputan. Wan ditumbangkan. Wan tersunat. Sedangkan itu Albert masih bisa kabut dengan adanya devius. Perserangan itu si di arah belakang. Dantesnya. Darganing Kelta Saos. Terlalu sakit EREK. Masih bisa selamat. Tapi 2 player hilang dari tim Evose Legend. Dan ini bencana pun Devon Star. Untuk Evose Legend. Karena saat lagi korban dari kegejaman Arar Ki Houshi. Di aranya toplin. Berhasil diamankan. Di tengah. Di atas. Gak ada tempat yang aman untuk Evose Legend. Mau farming. Mau defense pun gak bisa. Gak dikasih kesempatan oleh Arar Ki Houshi. Semuanya di post. Arar Ki Houshi gak mau membuang-buang kesempatan ini. Di area bawah ada RKT yang bersembunyi. Kejutan. Dan Amo Vendor dikeluarkan. Scene santai-santai aja. Dia tahu kemampuan dia. Dia punya escapability pula. Bertahan di area bottom. LESA tolong tetap dari Rejector. Dari Bajan. Asapemolus dikeluarkan. Tapi R7 terlalu alot. Terlalu atos. Oh my God. Lihat. Lemon Putra Petir. 6 point kill diamankan. Petir bukan sebarang petir. Langsung ada Pedrago dengan Pauling Mongstar. Mencapai bentuk pengaruh seorang Albert. Tapi ternyata Albert yang naik pager. Gak bakal keluar kali ini Buda Mongstar. Dikancel. Ya. Dan EFOS Legends baru menghasilkan 3 point kill. Sementara RRKT 13. Oke. Wan berada jauh disana. Apa yang dilakukan kali ini Wan mencoba untuk melakukan. Tapi lihat. Pemain dari Steam EFOS Legends. Harus meng-cover Wan. Ternyata ini adalah sedikit gocekan maut. Tapi lihat. Wan mau kemana. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Wan. Coba bisa recall di Arabes. Lihat. Wan nama dari Pontini. Sudah salah pergerakan. Apa yang dilakukan. Apa yang terjadi Iron Hound? Ya. Tau mau surprise attack kepada RRKT 13. Desperate move dari EFOS Legends. Ternyata tidak berhasil. Dan kali ini di area tengah. Ada yang di low ejector. Sinta bisa diamankan oleh EFOS Legends. Dekam memilih untuk mundur. Budget kali ini yang dalam bahaya. Vitor Legends dikeluarkan. Tempestowblade mengejar seorang budget di arah bawah. Dan Albert mendapatkan point kill-nya. Dan lihat. Automally tambur ke arah belakang. Pendakon menggunakan flickernya. Gak bisa kemana-mana. Pentir bukan sebarang pentir. Lagi dan lagi. Lihat. Baaf. Stiker Lemon. Jangan pernah menggunakan Stiker Lemon. Karena itu bencana Budemong Star. Bencana. Bener-bener bencana. Tapi maju ke arah depan. RRKT. Surprise attack. Lemon gak bisa di pick off. RRKT mau coba kabur-kaburan. Dan EVOS Legends ada di dalam defensive mode. Mereka gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kabur. Dan Lord sudah hadir. Kita bisa ngeliat di Lord Cambai Mandiri. Ini Lord pertama di game yang ketiga. RRKT punya kesempatan yang sangat besar. Untuk mengamankannya. Sementara EVOS Legends. Bukan di keadaan yang baik. Untuk nge-contest sebuah Lord ini. Tengok. Lihat. Lemon 6-0-3. Tidak terlihat sama sekali. Gade yang berani mendekati Lemon. Lihat. Ketika Lemon didekatin. Langsung ada Stiker. Langsung pada puyar semua Budemong Star. Yap. Dan dengan salah saik. R7. Menjagain. Tenggandang ini peserta dari area bottom lane. Wannya lagi dan lagi. Dia gerak kemana pun. Selalu ada yang nge-mirroring. Lihat. Sugar Albert Glider. Dan bayi alias. Satu hit. Master kill. Sugar Albert Glider. Langsung mengejar seorang. Wacica-cacica di dinding pun. Dikejar sama Sugar Glider. Dan ternyata. Langsung ada recall-recall dari event. Tas, tas, tas. Tribute to Kornet. Tas, 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 tas. Tas. Yes. Dan semuanya. Mainin aja terus. Karena RQ Ho sih. Mereka hanya tinggal menunggu. Wave Minion yang hadir. Bersama dengan Super Minion. Sementara EVOS Legends. Dan dari kondisi yang tidak baik. Coba untuk nge-defense. Tiga. Lane yang akan di-push secara langsung. Gila. Lihat. Bakal coba di-defense. Langsung deviator ke arah belakang. Albert masih bisa bertahan tep. Soblet untuk lewat. Pucker. Lihat. Sugar Albert Glider. Kali ini gak punya tep. Soblet. Lihat ke utara Petri. Ultra Batir Lemon. Cucar, cucar, cucar. DST ke arah depan. Membunuh semua loss-nya. Tapi ternyata Pentagon dilebar ke arah belakang. Ke arah belakang. Lihat ada R7 di sana. Gak bisa di-take dah sama sekali. Selalu kuat. Sang Raja. Bangun dari kuburnya. Tapi R7 masih mencoba untuk bertahan. Dan lihat. Ude Boxtar. Makan. Ingan loss yang ungu. Bakal dihilangkan. Esmeralya ditumbang. Kat lagi dari seorang Lewon. Putra Petir. Dilebar lagi ke arah belakang. Minionnya Super Minion masih ada masuk ke arah belakang. Dan lihat. Ini pencana. Untuk Evox Legends. Sebenarnya Soblet. Dan kata yang didapatkan. Wargup. 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 Harus mengubah. Dan tiga player hilang. Dari. Arar. Go. Ini Vols Legends hanya memisahkan seorang One. Seorang diri. Tapi LEMON double kill. Kombo-kombo dobro. Dari LEMON. Satu persaja. Satu kombo dari LEMON. Sudah menumbangkan One. Wipeout. Dan RRQOZ. Memenangkan El Clasico ini. Yes